If I'm who we are So let's raise the bar And I'll come to the stars Thank you so much, thank you so much Bahasa apa tuh ya? Ini bahasa Urdu Betul banget ya Mending ada, ada yang sama ya Ujungnya aja kan biasanya kan? Kayak langsung let it go kan gitu? Let it go, let it go Let it go Ya kan? Ya kan? Yang penting gitunya aja Bagi-bagi Semangat Semangat semuanya ya Semangat nih pagi hari ini Karena kalo misalnya kita lihat Mang Andre ini kan doyan banget beli mobil kan? Bahkan jadiin bisnis juga Mobinya beli mobil ya Mobilnya beli mobil Mobil udah bagi-bagi mobil juga gak? Kadang-kadang sih iya Ada momen-momen apa tuh biasa? Ada momen-momen tertentu? Bagi-bagi mobil? Bagi-bagi mobil, brosur maksudnya Jadi gini sebetulnya Mona dulu sama Mona Mena membiasakan gak anak-anak itu dari usia dini menabung? Biasanya kalo ada momen-momen tertentu aja Kayak misalnya Bunda aku mau dong Misalnya beli mainan yang lumayan mahal gitu ya mainannya gitu Itu biasanya gak gampang tuh dapetinnya kalo di rumah gitu Ngapain kayak ada syaratnya? Salah satunya biasanya dengan ngumpulin uang tuh Cuma kan karena sekolah sekarang Karena mungkin demi makanan sehat Kalian suka gak ada tukang jajanan kayak kita Jadi kita kan dulu kan cuma dikasih uang Terus terserah kita jajan apa? Kalo sekarang kan ada kantin pake voucher gitu kan Jadi sulit juga tuh untuk bikin dia Jadi memang uang cash emang gak dibiasakan ada di rumah Gak dibiasakan ada di anak-anak Cuma biasanya Oke deh misalnya kalo Raka tuh anakku yang nomor 2 tuh agak susah makan Kalo kamu makan sayur, tiap makan sayur bayar gitu ya Bayar, tabungin nanti kalo uangnya udah cukup baru beli makanan Oh tapi ya memang Ada berarti ya tabungan konvensional ada berarti di rumah? Ada, cuma bentuknya gak ayam kayak dulu Terus dipecahin ya lucu juga sih sebenernya ya Itu bagus mendidik anak kayak begitu Supaya dalam mencapai sesuatu atau menginginkan sesuatu Dia gak cuma sekedar asal minta Tapi belajar bagaimana Tapi kemarin anak aku pengen beli bis itu Banyak di pasar Nabung beli bis ya Tapi itu mesti dikembangin tuh bakatnya ya gak sih Beli bis atau burung sih sebenernya Beli bis, bener-bener bis Anak aku pengen beli bis Aku bilang nabung gak tau nih kan Yang ditabung Dan tabungannya receh semua gitu kan Gak mungkin kan kalo kita bayar pake uang recehan Mungkin aja Ini ada orang kaya di Cina Membeli mobil BMW pake uang receh Pakai uang receh? Serius? Iya BMW seri 7 Jadi ini ngerepotin juga nih Dilakukan ada sekitar 20 orang dan mewakan waktu 6 jam Untuk menghitung uang receh tersebut Ini butuh 20 orang dan butuh waktu 6 jam Untuk hitung recehnya ini Uang recehnya bukan koin ya Uang receh dalam bentuk kertas juga Iya Jadi pembeli mobil BMW yang tidak mau disebutkan identitasnya ini sangat senang Karena berhasil membeli BMW dan membersihkan rumahnya dari uang receh Jadi rumahnya itu kotor gara-gara uang receh Itu uang receh Ada yang membeli juga Aku BMW yang ngerepotin Yang ngitung 20 orang pegawai itu Tadi udah abis tuh Udahnya minjam Udah orang buat ngitung Aduh Aduh Gini banget nih Tapi aku jadi punya cita-cita ya Kalo misalnya anakku sweet 17 pengen Andre nyanyi gitu ya Aku bayar pake uang receh Setuju Mona Itu keren banget Mona Belum pernah kan Kalo bisa uang recehnya tuh yang dari Pedagang-pedagang sayur minyak yang udah letak dong Udah hitam-hitam ya Udah hitam-hitam Kalo bisa itu Mona Tapi itu pengalaman Re Itu bukan bermaksud Setuju setuju Mengini ya kan Tapi mulai sekarang Itu jadi Menjadi kenangan Dan merepotkan gitu Bagus Ini bisa memaco Para sahabat pagi Untuk menabung uang receh Bekas kerokan Itu kan belum ada tuh Kekas kerokan bawa minyak gitu kan Itu lebih spesifik Aku akan bayar Andre Taulani pake uang receh bekas kerokan Itu beritanya bagus ya Biar beda sama yang tadi gitu Beritanya bagus Kalo tadi kan uang receh yang dibelikan buat mobil Kalo ini ada bikin rumah liliput dari koin Oh Kalo ini uang recehnya dari koin Sriman China He Peiki itu membuat minyakur kotak lahirannya Kota Chong Khoing Susah ya namanya ya Chong Khoing Dengan bahan yang tidak wajar Ia membuat minyakur kotak lahirannya Keren banget Dengan uang koin dari 11 negara yang berbeda Oh 11 negara berbeda Oh jadi bukan Bukan koin dari negara China Yan aja ya Jadi dia membuat kota liliput dengan 50 ribu uang koin Kreatif banget ya Keren 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 Ini dari 11 negara yang berbeda uang koinnya Hanya dibangun dalam 1 bulan aja Keren ya Berarti Mona ini hebatnya lagi Dia tidak menggunakan lem sama sekali Oh ditubuk aja Oh ditubuk aja Itu ditubuk-tubuk aja Karena punya hobi tuh penting loh ya Oh iya dong Mona apa hobinya biasanya Pernah gak bikin sesuatu yang unik gitu Bikin sesuatu yang unik apa ya Bikin sesuatu gitu Dulu sih seneng gambar gitu Kalo ngumpul-ngumpulin gak pernah Kalo jaman dulu kan kita kan ada koleksi perangkok gitu ya Oh iya Filateli Oh itu musiman aku sih ngumpulin abis itu lupa Oh sama Tadi ngomongin soal uang receh, uang koin Rata-rata kan pengemis di dunia kan memang mengumpulkan uang receh dan uang koin ya Tapi tadi aja di Cina orang kaya punya uang receh sampai segitu banyak Tapi ternyata ada juga pengemis yang kaya gitu Bahkan ada beberapa urutan pengemis terkaya di dunia Pengemis terkaya di dunia Dia ngumpulin uang receh tapi kaya banget Yang pertama itu ada Simon Wright Pengemis berpenghasilan 750 juta Wah Ya ini dia Mukanya sangat memelas Terus dandanannya juga bajunya compang camping Serta ada tulisan Tuna Wisma Apa bisa dandan kaya gitu? Nah Dia duduk di trotoar Udah gitu Di depan bank netwest Di Puni High Street London Ternyata dari Dia mengemis Jadi Simon itu menghasilkan uang lebih dari 50 ribu pound sterling atau 754 juta setiap tahunnya Wah, 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 wah Wah, wah, wah Dia tinggal di flat yang mahal dan nyaman seharga 300 ribu pound sterling atau sekitar 4,5 miliar di London barat Tapi Tapi saat kedoknya terbongkar Pengadilan melarang dia untuk mengemis dimanapun di kota London selama 2 tahun Karena di London itu mengemis pun emang ada adinya Aturannya Aturannya Ini juga ada nih Gary Thompson Hah, ini juga penggemis Ini penggemis kaya juga ini Ini penggemis kaya Penghasilannya 1,2 miliar What? Tapi lebih memelas yang tadi ya Lebih memelas tadi Ini dia di Texas ya? Dia pura-pura cacat Duduk di kursi roda Oh pura-pura Terus berpura-pura tangannya cacat juga dan tidak bisa becara Penghasilannya? Penghasilannya 1,2 miliar Oh Dan ini actingnya berhasil menipu pejalan kaki Sehingga Gary mendapatkan 100 ribu USD Atau kurang lebih setara dengan 1 miliar Dari hasil mengemis Hah Tapi dia akhirnya ditangkap polisi Dan menyatakan bersalah Atas tindakan penipuan Karena dia menipu ya Karena dia menipu Nah ini ada lagi Dari 1,2 miliar ini 8 miliar nih Ini Oh dia punya rumah seharga 8 miliar Oh gitu Ken Johnson ini pengemis juga Berusia 52 tahun Selalu duduk di dekat toko Meyer di Sydney CBD Central Business District 16 jam sehari dia bekerja Bekerjanya itu mengemis ya Berbekal papan di sampingnya Ia bisa mengumpulkan uang mencapai 418 juta dalam setahun dari para dermawan Dari uang yang dia kumpulkan itu Dia bisa membeli rumah seharga 8 miliar Dan dia juga mendapat uang antara 600 ribu 1,2 juta rupiah per hari Jika beruntung dia bisa dapat 3,3 juta rupiah sehari Sehari ya Di sini juga saya pernah nemuin ya Ada seorang pengemis Kelantannya udah sedih banget Dinyata dia di kampung Dia tuh buka perusahaan PT Ngemis Serius Enggak ini serius gak? PT Ngemis Indonesia PT Ngemis Indonesia PT Ngemis di Indonesia Suka ngaro Tapi pernah kalau di jalan Mendingan kalau buat anak kecil yang suka minta-minta Siapin makanan-makanan kecil di mobil Jadi kalau dia minta-minta Itu ide bagus juga Itu ide bagus juga Nanti dia dagang abis dulu Iya, tapi dagang makanan Namun kan usaha ya Ini juga ya Yang penting berusaha Wafer, 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 wafer bagang Karena kalau dikasih uang Anak kecil kan udah dikasih uang Iya, betul, betul, betul Kalau tadi kan perbuatan yang kurang menyenangkan ya Itu banyak sekali mengemis Tapi hasilannya banyak banget Nah, di Surabaya ada lagi Ini seorang kakek, tukang beca Dia tambal kakek, tukang beca Menambal jalan di Surabaya Dia nambal jalan sendiri? Iya Maksudnya jalanan rusak Terus dia menambal jalan Uangnya siapa? Dan dia justru tidak mau dikasih uang Hah? Dia menolak imbalan jasa Jadi bener-bener ini mungkin dari Oh dia pake uang sendiri? Dari apa namanya Dari inisiatifnya sendiri Oh namanya Abdu Syukur Warga Jalan Tambak Oh ini bapaknya Segaran Barat, Surabaya Dia selama 10 tahun Sudah menambal jalanan Surabaya Yang rusak Agar tidak membahayakan orang lain Aduh Tapi gak jalan-jalan Karena Belum sampai-sampai Oh aku ingin bikin yayasan Apalah-apalah Aku pengen jalanan ini Bisa protes dong Bisa protes dong Bisa protes dong Badi malu sama kakek yang satu ini Aduh Tidak merupakan Padul kapan-kapan Padul kalau ada kesempatan Mampirlah ke Pagi-Pagi ya Siapa tau kita bisa ngapai-ngapai di sini Tengah lagi Oke semakin seru Bincang-bincang kita Apalagi ada Mona disini Mudah-mudahan menambah semangat Sahabat Pagi di rumah Kita balik lagi nanti ya Oke, tetap di pagi-pagi Semangat